Murid di Makassar, lebih tepatnya murid SMA, dia ini merokok di samping gurunya. Dan juga katanya sambil mengangkat kakinya. Aduh, ya. Nah itulah kelakuan dari anak SMA seperti ini. Nah ternyata ada Rifki Bawal juga yang akan menanggapi mengenai peristiwa tersebut dan juga akan bercerita mengenai masa-masa waktu saat Rifki Bawal ini berada di sekolah. Jaman sekarang memang ada-ada aja ya, seperti apa selengkapnya. Ini dia. Dunia pendidikan tanah air kembali tercoreng oleh ulah seorang pelajar SMA. Seorang murid kelas 12 sebuah sekolah swasta di Makassar, Sulawesi Selatan membuat kegaduhan dengan memposting foto-foto dirinya, sedang merokok dan mengangkat kaki ke meja sekolah. Ironisnya, perbuatan yang tak fantas itu dilakukan di dalam kelas dan di samping gurunya. Sontak saja penyebaran foto-foto itu di media sosial, menuai protes keras masyarakat. Seperti apakah tepatnya berita ini dan bagaimana pula Rifki Bawal mengementari berita yang sedang viral ini? Simak serengkapnya hanya di Inser Pagi kali ini. Di sekolah inilah kejadian memalukan terjadi. Seorang murid kelas 12 berinisial AS kedapatan merokok di dalam kelas. Bukan hanya merokok saja, AS juga melakukan tindakan yang sama sekali tidak pantas sebagai seorang pelajar. Selaya menghisap rokoknya, AS yang terlihat duduk di samping guru bahasa Indonesianya, bernama Ambo, mengangkat kaki kanannya ke atas meja. Ini sungguh sebuah potret yang sangat tidak baik bagi dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Karena perbuatan AS ini sudah menyebar setelah tiga buah foto diposting ke media sosial. Seperti apakah tindakan memalukan siswa AS tersebut? Berikut foto-fotonya yang Inser Pagi tampilkan. Usai foto-foto AS yang merokok dan mengangkat kaki ke meja sekolah menyebar luas, tindakan tegas langsung diberikan oleh institusi pendidikan di wilayah Makassar, di mana AS akhirnya mendapat sanksi berupa skorsing untuk mengikuti proses belajar. Sementara itu, di saat masyarakat banyak yang memprotes tindakan siswa AS, Rifqi Balwell yang ditemui tim Inser Pagi Jumat kemarin, terlihat juga tidak kalah kesannya dengan perbuatan yang dilakukan siswa AS. Menurut Rifqi, sanksi skorsing sudah pantas diberikan, mengingat sekolah bukanlah wilayah yang tepat untuk merokok, apalagi melakukan tindakan lain yang tidak sopan, seperti angkat kaki di samping guru. Sebenarnya ngerokok atau enggak itu hak masing-masing sebenarnya. Tapi paling lagi kita harus tahu di mana tempat yang bagus buat kita bebas ngerokok atau enggak. Tapi kalau menurut saya, kalau di sekolah sih namanya emang ngelanggar hukum ya, dan emang harus dikasih skors atau dikasih pelajaran lah kasarnya gitu ya. Dulu saya juga nyolong-nyolong gitu, cuman enggak banget di sekolah gitu. Kalau di sekolah sih top tuh orang berarti. Itu jagoan tuh. Ya mungkin, ya etika sih ya. Mungkin etika cara dia ngebawa diri dia meskipun dia gimana. Mungkin dia di rumah boleh ngerokok sama orang tuanya, cuman kalau di sekolah ada juga teman-teman yang dulu, kalau di rumahnya dia asik aja ngerokok gitu. Cuman kalau di sekolah ya dia enggak mungkin ngerokok gitu. Paling yang ngebut-ngebut di kantin belakang gitu-gitulah. Standar anak SMA. Ya mungkin bisa jadinya dari sentasi, mungkin keren kalian menurut dia. Namanya anak remaja kan lagi mencari jati dirinya. Semua pasti ngalamin, saya juga ngalamin. Kasih, ya lo harus dihukum nih gitu. Enggak boleh, enggak takutnya nanti yang lain juga pernah nyontok kan. Dan enggak bagus juga. Dan saya bingung yang kayak gini juga malah naik ke publik gitu. Maksudnya, gampang banget sesuatu yang tinggal dibumbu-bumbuin atau aneh gitu langsung naik ke publik. Dan kita enggak tahu efeknya kayak gimana. Mungkin ada yang pro, ada yang kontra juga ngikutin. Itu ada yang ngerokok tuh di sekolah gitu. Gue juga bisa ngerokok di sekolah gitu. Tapi mungkin yang gitu-gitu juga yang harus dijagain sama orang tua kali ya. Kita udah, orang tua mungkin udah ngasih pelajaran yang baik. Sebagai orang yang pernah merasakan bangku sekolah, Rifki mengaku juga pernah melakukan perbuatan yang tak pantas dilakukan oleh seorang pelajar. Seperti ketika masih duduk di bangku SMA beberapa tahun silam, mantan suami Ristitagor ini mengisahkan bahwa ia sering bersembunyi dan pulang cepat dari sekolah. Padahal jam belajar masih berlangsung. Saya kalau bolos dulu SMA hampir enggak pernah, mbak. Hampir-hampir enggak pernah. Tapi ya, saya kalau misalnya masuk jam 7, dulu kalau jaman saya masuk jam 7 ya, saya masuk nyampe sekolah jam 8. Jaman saya enggak pernah bolos, saya enggak pernah bolos yang saya kemana gitu ya. Paling saya nyampe sekolah saya absen. Mau tas saya taruh di kelas apa enggak gitu, tetap taruh kantin atas yang tempat kita ngumpet gitu, masih belum turun. Maaf ya, Bu Guru. Pak Guru, maaf. Jadi, selalu masuk, selalu absen gitu. Kalau misalnya enggak ada guru misalnya, enggak ada guru, ini tanggung nih, enggak ada guru, ini kabut. Pulang, pulangnya jam 11, harusnya jam setengah 2, harusnya pulang ini jam 12, karena gurunya udah enggak ada. Harusnya kita nungguin gitu kan. Atau ada guru pengganti, ini enggak pulang. Paling itu doang sih, standar. Bagi Rifki, kisah seputar kenakalannya di masa sekolah saat ini memang telah berlalu, dan ia pun hanya bisa menjadikannya sebagai kenangan. Namun, lebih daripada itu, apa yang pernah dilakukan di masa sekolah, khususnya perbuatan-perbuatan tak pantas, bagi Rifki sudah tak seharusnya diikuti oleh anaknya. Sebab itulah, sebagai orang tua, Rifki menandaskan harus bisa memberi masukan-masukan yang positif kepada anaknya, agar anak tak mengikuti setiap perbuatan orang lain yang memang tak pantas dilakukan di tempat umum. Ya, cuman senewan juga sih, kalau ntar diikuti sama anak sendiri, itu senewan juga pasti. Karma ya. Gimana dong? Cowok juga gitu ya. Ya, mudah-mudahan. Pasti beda, zamannya pasti beda. Mudah-mudahan sih, di zaman dia saya enggak kaget, ngeliat. Karena anak sekarang bandelnya beda sih sama anak dulu. Anak sekarang bandelnya, oh gitu ya, kedu tua banget gitu ya. Enggak, kalau anak dulu mungkin bandelnya masih ke arah sendiri ya. Lebih ke arah, kalau dia mau ngerusak, ya ngerusak diri sendiri gitu. Kalau sekarang, nyari temen. Maksudnya, ya gitu. Ngeri juga sih. Eh, memang harus dijagain. Dan anak memang harus dikasih input yang... Sebenarnya kebanyakan input juga bahaya buat anak-anak kita gitu. Ntar dia udah kepinteran duluan. Cuman, kalau kita enggak kasih input dari sekarang ya... Nantinya kita bakal bisa dibohongin juga gitu. Maksudnya, saya harus jagain anak saya gimana caranya dia... Enggak, enggak bandel-bandel banget lah gitu. Ya cowok harus bandel sih, biar pinter gitu. Cuman, kalau bisa ya kita jagain. Maksudnya, kita jangan nahan dia lari, tapi kita arahin aja di koridor yang pas buat dia gitu. Jangan sampai dia salah masuk koridor yang lain yang kita enggak tahu kemana arahannya gitu. Jadi kita biarin di lari, kita lepas men, tetap di koridor yang bener lah gitu. Masa-masa sekolah memang merupakan masa-masa yang paling indah dan menyenangkan. Namun sebaik-baiknya masa-masa sekolah tidaklah pantas orang pelajar merokok di dalam kelas. Apalagi sambil mengangkat kaki kemeja di samping gurunya. Masa-masa sekolah memang merupakan masa-masa yang paling indah dan menyenangkan. Namun sebaik-baiknya masa-masa sekolah tidaklah pantas orang pelajar merokok di dalam kelas. Apalagi sambil mengangkat kaki kemeja di samping gurunya. Aduh sangat disayangkan sekali pemirsa ya. Semoga ini tidak menjadi contoh untuk yang lainnya tapi dijadikan pelajaran juga untuk kita semua. Termasuk juga untuk orang tua lebih memantau lagi putra-putrinya ya. Ya sebenarnya dengan komunikasi terbuka dengan sang anak itu jadi anak itu juga bisa mengeluarkan isi hatinya. Surhat gitu ya. Kenapa sih sampai dia melakukan hal seperti ini gitu loh. Betul ya pasti ini jadi perhatian kita semua termasuk juga dari pemerintah agar tentunya bisa lebih benar-benar memperketat berikutnya untuk apa, untuk murid-murid. Ya mungkin banyak juga kegiatan sosial yang bisa dilakukan, aktivitas-aktivitas sekolah juga kan anak-anak sekarang itu sebenarnya waktunya juga panjang sekali kan. Dan anakku dari pagi itu sampai malam baru pulang dan kegiatannya juga banyak. Ya mungkin anak-anak bunda sekarang generasi penerus bangsa ini memang harus diisi sesuatu yang kreatif. Semacam extra kulikuler misalnya ya. Ya sudah banyak kan di sekolah sekolah sekarang. Jadi bisa dialihkan ke sesuatu yang lebih positif lagi. Baik. Dan berikutnya pemirsa ini dia kita akan lihat satu hal yang positif dari teknologi, kemajuan teknologi. Kita akan melihat seorang selebriti tengah air Zazkia Adyameka memanfaatkan teknologi untuk kesehatan anak-anaknya ya. Ya Zazkia ternyata punya solusi tersendiri untuk memantau kesehatan dari buah hatinya. Berita yang akan kami hadirkan saat lagi tetap di Instapagi. 3 remaja. Berita yang terharapkan teknologi. 5 remaja. Bye-bye. Terima kasih.